Datanglah pemimpin kita dari pinggiran Kali, Solo, yang namanya Pak Jokowi. Badannya tidak segemuk Pak Karno, badannya tidak segemuk Pak SBY, tapi nyalinya minta ampun. Nyalinya minta ampun. Ampun-ampun saya kalau nyalinya. Ini membawa tiga putra lulusan IPDN untuk membantu kami di Kementerian Investasi. Dan sekarang yang mengurus berapa investasi masuk pada tahun 2024 nanti sebesar Rp1.650 triliun adalah Alumi IPDN yang namanya EDI. Ini deputi dia sekarang, deputi. Jadi, peraja itu gak boleh lagi berpikir hanya mau jadi camat, sekda. Nggak bisa, sudah harus masuk pada sektor-sektor investasi. Karena diajarkan sejak dini. Ini. Jadi kalau besok tahun ini, tahun 2024, target investasi Rp1.650 triliun tidak tercapai, berarti kampus ini yang salah. Karena ini Alumi Kampus IPDN. Tapi saya punya keyakinan, insya Allah akan tercapai. Karena Alumi IPDN memang patent punya, kira-kira begitu. Manu, sampai berapa... Oh, tolong ingatkan saya. Soalnya, saya kalau ngomong tanpa tes, kadang-kadang lupa jam. Sekarang, apa yang harus negara lakukan? Nah, kita berbicara. Apa yang harus negara lakukan ke depan? Bahwa Presiden Jokowi menyampaikan adalah program hilirisasi. Peraja yang saya hormati. Belanda menjajah kita, itu hanya mengambil apa? Sumber daya alam. Portugis menjajah kita, mengambil apa? Sumber daya alam. Cengkeh, palah, rempah-rempah. Mereka olah semua di negara mereka waktu itu. Mereka jadikan negara kita adalah sumber bahan baku. Kemudian, kita merdeka. Cokro Aminoto dengan serikat Islamnya, memperjuangkan sebagai embryo untuk memerdekakan bangsa kita. Lewat lahirnya Budi Utomo, Sumpah Pemuda, dan kemudian Soekarno. Soekarno Hatta memperkulai kemerdekaan kita. Tujuannya apa? Agar kita mampu mengelola seluruh sumber daya alam kita untuk menciptakan nilai tambah di negara kita. Tapi apa yang terjadi? Undang-undang sudah dibuat sejak 67 tentang hilirisasi. Undang-undang Minerva sudah dibuat sejak 2009 dan tidak pernah kita melakukan hilirisasi secara masif. Datanglah pemimpin kita dari pinggiran Kali, Solo yang namanya Pak Jokowi. Badannya tidak segemuk Pak Karno. Badannya tidak segemuk Pak SBY. Tapi nyalinya minta ampun. Nyalinya minta ampun. Ampun-ampun saya kalau nyalinya. Apa yang saya mau sampaikan kepada teman-teman? Hilirisasi adalah sebuah jalan untuk menuju Indonesia emas. Maka ketika saya masuk di pemerintah bahwa Presiden Jokowi memerintahkan kami untuk segera memikirkan langkah-langkah kompensif terukur untuk merealisasikan investasi di bidang hilirisasi. Tepat pada bulan Oktober 2019 kami mendorong hilirisasi pertama di sektor nikel. Ekspor kita nikel di tahun 2017-2018 hanya 3,3 miliar USD. Kemudian kita menyetop ekspor or nikel ke Eropa. Kita menyetop dan kemudian kita membangun industri dalam negeri. Masif kita lakukan. Apa yang terjadi? 2023 nilai ekspor kita dari hasil hilirisasi nikel mencapai 33,5 miliar USD. Naik 10 tahun hanya waktu 4-5 tahun. Berarti selama ini kita dibohong-bohongi saja. Dan apa yang terjadi? Ketika kita menyetop ekspor or nikel Eropa membawa kita ke WTO. Negara-negara itu tidak terlalu ihlas untuk melihat Indonesia maju dengan mengoptimalkan kekayaannya. Kita dibawa ke WTO. WTO itu adalah pengadilan internasional terhadap perdagangan. Kemudian kita kalah. Saya lapor ke Bapak Presiden. Pak, kita kalah di WTO. Apa yang harus kita lakukan? Kita menyerah atau gimana, Pak? Kata Bapak Presiden Mas Bahlil. Negara Indonesia ini sudah merdeka. Yang tahu tujuan negara ini adalah pemerintah, presiden, menteri, DPR, dan rakyat Indonesia. Kita ini bukan negara provinsi kesekian daripada negara-negara maju. Karena itu saya perintahkan lawan naik banding untuk kedaulatan bangsa Indonesia. Kemudian kita banding. Apa yang saya menceritakan dari semua proses ini, teman-teman semua. Ternyata sekarang di dunia itu sudah berbicara tentang green energy dan green industry. sebentar lagi kita akan meninggalkan fosil dan batu bara. Semua orang akan berbicara tentang green semuanya. Salah satu contoh yang saya mau bikin adalah pabrik mobil listrik. Mobil listrik ini ternyata dari 100% komponennya 40% itu adalah baterai. Dan 60% adalah rangka mobilnya. Dan baterai mobil ini bahan bakunya itu ada empat. Nikel, kobal, mangan, dan litium. Di Indonesia kita punya mangan, kita punya kobal, kita punya litium. Yang enggak kita punya apa? Eh sorry. Kita punya mangan, kobal, dan nikel. Yang enggak kita punya litium. Ternyata saya baru tahu inilah kenapa Eropa membawa kita ke WTO. Mereka tidak pingin Indonesia menjadi negara produsen pabrik baterai di dunia. Dan begitu saya tahu saya lawan itu dengan Pak Menko, dengan semua kementerian. Kita bersama-sama bekerjasama dan apa yang terjadi? Sekarang investasi yang masuk untuk hilirisasi ekosistem baterai mobil dari Korea LG itu investasinya kurang lebih sekitar 160 triliun. Dan Alhamdulillah Pak Rektor kemarin kita sudah resmikan pabrik baterai pertama di Asia Tenggara dan terbesar di Indonesia di Kerawang. ini yang dunia takut kita sebentar lagi di CATL akan membangun itu. Ini yang dunia takut kita. Tapi saya katakan untuk teman-teman pemerintahan kementerian lain di negara-negara lain saya katakan sorry bos pemerintahan Pak Jokowi sekarang menterinya gak bisa ditipu-tipu khususnya menteri ekonominya karena apa? Semuanya pemain semuanya pengusaha Pak Erik saya Pak Erlangga Pak Luhut bagaimana bisa digertak-gertak orang Papua bilang adek kau boromu tulis Kakak Subaca itu jadi gak bisa lagi jadi kita sudah paham ini permainan global semua makanya kita buat supaya adek-adek peraja ini menjaga kedaulatan ekonomi di daerah ini tugas kalian kami tugas investor masuk tugas kalian melayani dan inilah penciptaan nilai tambah terjadi di sana kalau penciptaan nilai tambah terjadi di sana daerah maju saya ambil contoh Morowali mana Sulawesi Tengah angkat tangan ada peraja dari Sulawesi Tengah Sulawesi Tengah ada oke mungkin di pojok-pojok sana biasa kalau kita dari orang daerah itu agak mau angkat tangan begini-begini saya mau sampaikan kepada kalian Morowali Maluku Utara Prof itu pertumbuhan ekonominya di atas pertumbuhan ekonomi nasional 20% ke atas karena apa terjadinya hilirisasi industrialisasi di wilayah Sulawesi Tengah dan Maluku Utara penciptaan lapangan pekerjaan besar sekali di sana dan ini tugas teman-teman untuk melakukan nah yang kedua menyangkut freeport mana Papua coba angkat tangan Papua nah kau dengar ini supaya pulang kastodol baik-baik freeport Prof dulu waktu Prof masih sekjen mendagri pasti Prof selalu berpikir dan kita dibawa dalam curiga ini freeport ini mengeluarkan apakah hanya tembaga atau emas atau apa karena apa kita bawa konsentrat ekspor keluar kita gak pernah tahu 2018 freeport itu sekarang sudah sahamnya 51% milik pemerintah Indonesia 10% untuk Pemda Papua 41% pusat lewat BUMN tetapi kan kita tidak pernah tahu berapa emas yang dibawa berapa turunannya maka sejak 2018 kontrak 2021 kami paksakan segera bangun smelter dan sekarang smelternya 3 miliar USD bangun di Gresik dan Alhamdulillah tahun ini akan diresmikan oleh Pak Jokowi smelternya selesai terbesar sengel di dunia sengel lain terbesar di dunia jadi kita ingin dia menghasilkan apa 600 ribu katona tembaga 600 ribu ton emasnya 60 ton dari 3 juta konsentrat supaya apa ini pendapatannya untuk negara kita jangan kita di Abu Leke lagi tahu Abu Leke tahu Abu Leke ya pasti di wilayah timur tahu lah Abu Leke itu Abu Leke itu mirip-mirip bohong-bohong begitu Pak Rektor kita gak boleh lagi dipermainkan oleh negara luar kita gak boleh lagi nah maka kemudian ini yang kita lakukan free pot ke depan akan kita melakukan proses perpanjangan karena 2041 selesai kalau tidak siapa yang mengelolanya terus sekarang sahamnya negara sudah 51% nah dalam perpanjangannya nanti akan kita urus sebelum pemerintahan selesai itu kita tambah saham 10% jadi total saham negara free pot itu sebesar 61% teman-teman semua dan waktu pemerintah mengambil alih free pot 51% kurang lebih sekitar 4 miliar USD dengan hasilnya sekarang sudah beberapa tahun insyaallah 2024 laporan dari free pot itu uang yang kita pakai untuk membeli itu sekarang sudah kembali modal break event point jadi kita sudah untung teman-teman mengambil alih free pot sekarang dan free pot sekarang bukan lagi free pot mcmoran sudah free pot Indonesia PTFI itu kira-kira yang saya mau sampaikan nah sekedar gambaran Manu saya minta slide dong investasi ke depan yang 26A ini 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 peta jalan investasi kita ke depan untuk hilirisasi ini menuju Indonesia emas kalau kita menuju Indonesia emas pertumbuhan ekonomi kita harus di atas 7% pendapatan per kapita kita harus di atas 10.000 dolar sekarang pendapatan per kapita kita 5.300 5.400 GDP kita harus terbesar 5-6 terbesar di dunia oleh karena itu dibutuhkan mesin pendongkar ekonomi nah untuk membutuhkan mesin pendongkar ekonomi kami di kementerian investasi membuat salah satu cara alternatif yaitu desain besar untuk hilirisasi di sektor oil and gas di sektor minimal melabatubara di sektor perkebunan perikanan kehutanan pertanian supaya apa kita menciptakan nilai tambah di kita supaya penciptaan lapangan pekerjaan kalau lapangan pekerjaan tercipta hilirisasi terbangun pendapatan negara naik upah naik gaji PGW negeri juga naik praja juga kesejahteraannya pasti naik jadi itu kenapa kita butuhkan investasi yang kuat tidak mungkin negara ini akan maju kalau tidak ada sumber pendapatannya dan hilirisasi ini adalah jalan untuk menciptakan sumber pendapatan negara dalam rangka menceterakan rakyat yang kita cintai bersama saya pikir itu sebagai closing dari teman-teman dan kementerian investasi sekarang mendorong untuk setiap investasi yang masuk ke daerah wajib berkolaborasi dengan pengusaha pengusaha daerah dengan UMKM UMKM daerah orang daerah harus menjadi tuan di negeri sendiri jangan mereka menjadi penonton permainnya sudah ada nah tugas nanti peraja-peraja yang baru selesai pulang jadi PGW di daerah tolong tuntun teman-teman yang baru selesai sekolah jangan semuanya mau jadi karyawan jadi pengusaha ajarin mereka kalau kalian jadi lura jadi camat panggil forko apa namanya kalau kecamatan apa namanya Pak kalau forko pincam ya ya forko pincam panggil anak-anak di daerah di kecamatan itu ransang mereka untuk jadi pengusaha supaya mereka bisa membangun daerahnya dan ekonominya bisa dikuasai oleh teman-teman sendiri terima kasih atas kesempatannya saya senang untuk bisa berdiskusi dengan teman-teman peraja semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu merodohi kita semua dan kalau ada pertanyaan saya persilakan tapi kalau ada pertanyaan yang kritik pun monggo gak apa-apa kalian mau kritik pun gak apa-apa Pak Rektor mohon maaf kita bikin mimbar bebas sedikit untuk mereka saya akan meminta tolong kepada Pak Rektor saya sekarang sebagai keluarga besar IPDN jangan kita pasung mereka punya kreativitas berpikir silahkan tanya aja apa yang mereka mau tanya nanti saya akan jawab yang terbaik dan tidak ada dusta diantara kita saya tidak akan bohong hari ini silahkan mau kritik pun gak apa-apa jangan seperti di kampung saya Pak Prof orang Papua bilang tulis lain baca lain bikin lain saya tidak mau seperti itu saya akan jawab dengan sejujurnya terima kasih burung cenderawasi burung Papua cukup sekian dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati